Seperti diketahui, sejumlah aksi teror telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Pelakunya tidak hanya melibatkan laki-laki dewasa, namun juga melibatkan perempuan dan anak. Keterlibatan anak-anak dalam aksi teror tentu jadi sorotan masyarakat, maka dari itu peran orang tua sangatlah penting dalam melakukan pengawasan dan pendidikan terhadap anak. Ditemui saat upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional, salah satu orang tua anak Kermiani menuturkan upayanya dalam melakukan penjagaan pengaruh radikalisme terhadap anak, yaitu dengan memberikan pendidikan agama sejak dini kepada anak, karena pendidikan agama dinilai dapat membantu anak untuk tidak terpengaruh akibat paham radikalisme. Pendidikan agama itu harus kita tanamkan lebih dini, karena pendidikan agama ini penting. Karena sekarang kan kita tahu eraknya masuk digital yang kadang-kadang kita tidak bisa menyaring dan tidak bisa mengontrol dari informasi-informasi tersebut. Selain itu, Kermiani juga menjelaskan kendala yang sering ia hadapi dalam mendidik dan melakukan pengawasan, salah satunya pengawasan dalam penggunaan gadget, karena menurutnya dengan menggunakan gadget anak dapat memperoleh informasi yang bermanfaat atau justru mendapat informasi paham radikalisme.